Halo agropreneurs, ada yang nungguin analisis usaha minapadi nggak ya? Nah sekarang ini kita mau hitung analisis usahanya biar kamu punya gambaran kalau mau masuk segmen usaha ini Apa aja sih komponen biayanya dan gimana juga hasilnya? Apa memang jauh lebih menguntungkan dibanding padi monokultur? Di sini Pak Wagiran berbagi pengalaman ke kamu seberapa besar sih biaya dan hasil yang diperoleh dari budidaya minapadi ini? Dalam minapadi ini kita setelah melalui 3 bulan itu kita sudah panen, tapi sebelumnya ya kita pakannya itu sehari 3 kali 3 kali pagi, siang, sama sore terus dalam pemberian pakaian itu 80% dari jumlah bibit yang ditebar misalkan 10 kilo ya 10 kilo 8%nya jadi 8% itu kita bagi 3 kali kita berikan pagi, siang, dan sore kemudian saya yang telah saya alami itu saya mempraktekkan seluas lahan itu 500 meter itu bubitnya itu 10 kilo dalam waktu 3 bulan kita sisa panen 50 kilo dengan menghabiskan pakan itu sekitar kita pakannya 2 sak 2 sak itu mendapatkan hasil panennya itu 50 kilo dan masih ada sisa yang masih kecil-kecil jadi 50 kilo lebih lah sebelum di minapadi kita mendapat 11 bagor tapi setelah kita menggunakan minapadi kita dapat 15 bagor jadi ada selisih 4 bagor 4 bagor jadi ya Alhamdulillah kita semakin meningkat dengan adanya minapadi dengan sistem jajar logowo walaupun ya itu tadi dikurangi 20% dari lahan yang digunakan untuk minapadi meski pemeliharaannya terbilang lebih ribet dibanding budidaya padi konvensional tapi hasilnya cukup menarik loh walau kamu cuma punya lahan yang sempit sekarang kita mulai hitung analisis usahanya dan data yang kita pakai adalah usaha minapadi pertama milik Pak Wagiran budidaya ini menggunakan pakan pelet semuanya tanpa pakan alami dan juga pakan tambahan lainnya oh iya, urutan komponen biaya ini bukan urutan proses budidaya minapadinya ya pertama, kita bahas biaya budidaya padi lebih dulu kemudian baru kita rinci komponen biaya untuk budidaya ikannya untuk budidaya padi perlu investasi peralatan seperti cangkul, hand sprayer dan beberapa peralatan lainnya biaya investasi ini sebesar Rp1.275.000 di hitungan ini biaya yang kita pakai adalah penyusutan investasi dalam satu musim tanam yang besarnya Rp68.000 saat persiapan lahan butuh lahan untuk budidaya dan persemean biaya kebutuhan lahan ini sebesar Rp251.875 sebelum tanam lahan persemean ini dibajak atau diolah dan kemudian ditanami benih dengan cara disemai benih ini dipelihara yang mana diberi pupuk dan dilakukan pengairan jika diperlukan setelah umur memenuhi syarat yaitu sekitar 21 hari setelah semai benih bisa dipindah tanamkan biaya persiapan benih ini sebesar Rp94.250 selanjutnya lahan budidaya juga diolah menggunakan traktor setelah itu benih bisa ditanam kebutuhan biaya pengolahan lahan dan penanaman ini sebesar Rp160.000 pemeliharaan sistem minapadi ini hampir sama dengan budidaya padi konvensional yang berbeda penggunaan pupuk kimianya jadi sangat sedikit pupuk kimia yang digunakan hanya pupuk urea sebanyak 5 kg untuk pertumbuhan awal selanjutnya menggunakan pupuk organik untuk pengendalian gulma dilakukan sekali menggunakan susro biaya pemeliharaan ini sejumlah Rp277.500 terakhir pemanenan kebutuhan biaya untuk pemanenan ini sebesar Rp450.000 jadi besar biaya pemeliharaan sampai dengan panen yaitu Rp887.500 dan sekarang kita urai komponen biaya untuk budidaya ikan pertama perlu dibuat kolam dalam dan caren termasuk instalasi air masuk dan keluar keliling dinding kolam dilapisi mulsa plastik dan untuk keamanan menghindari hama ikan kolam diberi pagar dan juga atap jaring investasi pembuatan kolam ini sebesar Rp2.835.000 kemudian investasi ini kita susutkan untuk satu musim budidaya sebesar Rp240.500 sebelum ditebar kolam diberi dolomit terutama kalau pH tanahnya asam lalu ikan sebanyak 10 kg ditebar budidaya ikan ini tentu perlupakan dan pemeliharaan lain sampai dengan siap panen biaya pemeliharaan ikan ini sebesar Rp1.185.000 dari hitungan tadi biaya budidaya padi sebesar Rp1.301.625 sedangkan biaya budidaya ikan sejumlah Rp1.425.500 di analisis ini kita masukkan biaya pengelolaan dan juga bunga modal sendiri jadi total biaya untuk budidaya minapadi ini sebesar Rp2.863.867 sekarang kita lihat hasil panennya dari budidaya ikan bisa dipanen sebanyak 60 kg dan untuk padi produksinya sebesar 600 kg penerimaan dari minapadi ini sebesar Rp4.200.000 jadi kalau kita kurangi dengan biayanya diperoleh keuntungan sebesar Rp1.336.132 lanjut kita hitung analisis usahanya diperoleh B% rasio sebesar 0,47 dan R% rasio 1,47 gimana? cukup jelaskan gambaran analisis usaha budidaya minapadi ini? kalau kamu punya pengalaman yang sama langsung tulis aja di kolom komentar semoga bermanfaat ya info kali ini jangan lupa like dan share videonya jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati